Intro Kejuaraan badminton antar pelajar SMP sederajat sekota Makassar kembali akan dihelat. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar. Kejuaraan ini akan berlangsung mulai 2 Desember hingga 4 Desember di lapangan Fajar Arena, Gedung Graha Pena, Lantai 2. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Kota Makassar, Makmur, mengatakan Setiap penyelenggaraan kejuaraan badminton di Kota Makassar yang diadakan oleh pemerintah disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 3 kali yang ditangani oleh Fajar TV. Kedepannya, pemerintah kota berencana melebarkan kejuaraan KNI menjadi antar klub. Kedepan itu kita mengupayakan bukan saja hanya pelajar, mungkin antar klub nanti kita upayakan supaya ada juga iponnya untuk antar klub. Untuk sementara ini antara pelajar dulu, karena antara pelajar itu kita masih mencari bibit-bibit unggul. Bibit unggul yang akan mewakili nanti ke depannya Kota Makassar dan bahkan nanti mewakili provinsi, bahkan kalau bisa nanti tingkat nasional. Fahirus dan Rifat beserta kejuaraan badminton SMPN 8 Makassar mengatakan, adanya kegiatan ini dapat memotivasi agar lebih giat dalam latihan dan mengembangkan skill dalam olahraga badminton. Segala sesuatu telah dipersiapkan untuk menuju pertandingan tersebut, seperti fisik dan mentalnya. Untuk memotivasi saya untuk lebih giat latihan, menyiapkan stamina, latihan lebih giat. Termotivasi untuk latihan lebih keras dan untuk bertanding, latihan keras dan menyiapkan fisik dan mental. Sementara itu jumlah peserta tiap sekolah yaitu 4 yang terdiri dari 2 ganda putra dan 2 ganda putri. Vivi Afriani Rakbang, Harianto Sanggalamen, Fajar TV dan Fajar Radio, melaporkan.